Wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba'ad Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca dan mentela'ah Buku Sifatul Zawjah As-Saliha Karya Amar Ibn Abdul Mun'im Salim Hafidhullahu Ta'ala wa wafaqahu Kita masuk pada bahasan berikutnya tentang Atau seputar nazar Yaitu memelihat calon Disini disampaikan judul Judulnya adalah Jawazun nazari ilal maktubati Bolehnya memandang kepada dan melihat Wanita yang dilamar Maka disini saya Amar Menyampaikan bahasanya Hukum nazar Adalah satu hal yang diperbolehkan Dan yang lebih tepat Menimbang Banyaknya dalil yang Menunjukkan dianjurkannya Nazar Maka hukum nazar itu bukan hanya Jawaz Bukan hanya boleh Namun dianjurkan Sebagaimana perkataan Seh Amar Penulis yang sama Orang yang sama Seh Amar Ibn Abdul Mun'im Salim Di kitab beliau yang lain Yaitu Ada pul khidbati wazifaf Yang Yang buku ini ada pul khidbati wazifaf Juga telah menjadi bahan materi kajian kami Kajian rutin Pekanan Setiap hari Jumat Yang dalam Waktu-waktu ini Waktunya adalah hari Jumat Di Ba'dal Marhib Nah kalau di buku beliau Ada pul khidbati wazifaf Beliau mengatakan Istihbabun nazari ilal makhtubati Dianjurkannya Memandang dan melihat Wanita yang Dilamar atau Yang telah dilamar Atau yang akan dilamar Maka ini menunjukkan bahwasannya Dari dua macam perkataan beliau Yang tepat adalah perkataan beliau Di bukunya Ada pul khidbati wazifaf Bahwasannya An-nadar Ilal makhtubati Memandang dan melihat Wanita yang telah dilamar Atau yang akan dilamar Hukumnya itu Dianjurkan Bukan hanya Sekedar Boleh Menimbang Sejumlah Hadis dan dalil Dalam masalah ini Kalau di Kalau di Ada pul khidbati wazifaf Beliau sampaikan Ada enam hadis Berkenaan dengan Nadar Kemudian Kemudian beliau katakan Dikarenakan Memilih yang tepat Memilih pasangan Atau memilih calon pasangan yang tepat Itu minal ahamiyati bimaganin Satu hal yang sangat urgen Indad nikahi dalam pernikahan Maka syariat yang mulia Membolehkan Dan tadi Yang tepat bahkan kita katakan Menganjurkan Dua orang yang menikah Dua orang yang akan menikah Untuk melihat Satu melihat Pada yang lain Indal khutubati Saat melamar Atau Sebelum dilamar Dan apa tujuan dari Nadar Lima Qatyaqa Minal Talbisi Awit Tadlisi Maka ada dua alasan Kenapa Nadar dilakukan Disini bila sampaikan Dua alasan Dua manfaat Dibalik kegiatan Nadar Yang pertama Mencegah Hal-hal yang Terkadang terjadi Itu Menel Talbis Berupa Kerancuan Otadilis Atau penipuan Dan Tadlis Dan talbis Ini Akan bisa dihindari Manakala Nadarnya Adalah Nadar Langsung Real Dudunya Nyata Secara Offline Kenapa kami katakan Demikian Karena jika Nadar Itu tidak Langsung Misalnya Nadar Dengan foto Maka boleh Jadi Pihak Perempuan Ngirimkan Foto Yang bukan Sebenarnya Dia bilang Inilah Saya Dia mengklaim Kalau Inilah Aku Ya seperti itu Kecantikanku Dia kirim Foto yang Sangat Cantik Padahal Tidak Demikalah Keadaan Sesungguhnya Demikalah Juga Si laki-laki Bisa Bisa Jadi Dia Karena Ini Kenalan Di Dunia Maya Maka Si laki-laki Kirim Foto Yang itu Bukan Sebenarnya Foto yang Dirimkan Ganteng Sekali Realitanya Tidak Tidak Seperti Itu Demikalah Jika Jika Nazarnya Itu Dengan Cara Yang Lain Ada Orang Nazar Dengan Zoom Misalnya Maka Boleh Jadi Dan Kita Tidak Tau Ada Sindikat Ada Mafia Maka Nanti Yang Tampil Di Zoom Bukalah Orang Yang Sesungguhnya Maka Talbis Dan Tadlis Yang Menjadi Tujuan Disariatkannya Nazar Itu Terwujud Jika Nazarnya Adalah Nazar Offline Nazar Nyata Di Dunia Nyata Itu Yang Bentuk Nazar Yang Bisa Memberikan Harapan Tidak Ada Tadlis Dalam Hal Ini Dan Di Antara Hal Yang Menunjukkan Pentingnya Nazar Supaya Tidak Ada Tadlis Supaya Tidak Ada Penipuan Tidak Ada Kecewaan Di Belakang Tidak Ada Kecewaan Di Belakang Kita Jumpai Beberapa Berita Di Dunia Maya Terlepas Benar Dan Tidaknya Ada Perempuan Yang Dinikail Seorang Laki-laki Dan Sebelum Akad Nikah Tidak Ada Nadar Setelah Akad Nikah Setelah Selesai Akad Nikah Baru Diketahui Ternyata Perempuannya Adalah Nenek-nenek Tua Tidak Sebagaimana Yang Diharapkan Kejadian Semacam Ini Bisa Dicegah Manakala Ada Kegiatan Nadar Demikian Juga Dijumpai Ada Berita Yang Mengatakan Akad Nikah Setelah Akad Nikah Baru Diketahui Ternyata Yang Dinikahi Adalah Laki-laki Waria Ini Semua Terjadi Dikarenakan Tidak Ada Nadar Sehingga Kenapa Nadar Dibolehkan Bahkan Dianjurkan Yang Pertama Mencegah Terjadinya Hal-hal Yang Tidak Diharapkan Yang Boleh Jadi Terjadi Kemudian Alasan Yang Kedua Dan Supaya Lelaki Yang Melamar Bisa Melihat Dari Melihat Si Perempuan Sesuatu Yang Mendorongnya Untuk Melamarnya Maka Kalimat Mendorongnya Untuk Melamarnya Ini Menunjukkan Bahasanya Yang Terbaik Kekiatan Nadar Itu Sebelum Melamar Maka Ada Ada Dua Pendapat Ulama Tentang Kapan Nadar Dilakukan Ada Yang Berpendapat Bahasanya Nadar Itu Dilakukan Sebelum Melamar Dan Ada Yang Berpendapat Bahasanya Nadar Itu Dilakukan Setelah Melamar Yang Tepat Sebagaimana Di kalimat Yang kita Baca Mendorong Dan Memotivasi Untuk Melamar Hasil Nadar Itu Terlihat Sesuatu Yang Menarik Yang Ini Mendorong Laki-laki Untuk Melamar Calonnya Maka Ini Menunjukkan Bahasanya Nadar Dilakukan Sebelum Melamar Dan Inilah Yang 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 Paling Tepat Dalam Masalah Ini Di Antara Alasannya Alasan Kenapa Ini Lebih Tepat Karena Jika Nadar Itu Setelah Melamar Kemudian Hasil Nadar Ternyata Tidak Serak Dengan Wajahnya Tidak Serak Dengan Hidungnya Terlalu Pesek Misalnya Tidak Serak Dengan Alisnya Alisnya Ternyata Nyambung Antara Alis Mata Kana Dan Alis Mata Kiri Tidak Terpisah Ternyata Dahinya Terlalu Lebar Maka Tidak Cocok Maka Jika Nadar Ini Dilakukan Setelah Melamar Yang Terjadi Kemudian Kecewa Kemudian Lamaran Khitbah Dibatalkan Dan Jika Khitbah Dibatalkan Maka Gagal Menikah Dengan Model Semacam Ini Lebih Menyakitkan Dibandingkan Nadar Terlebih Dahulu Setelah Hasil Nadar Mundur Maka Lebih Ringan Pengaruh Psikologinya Daripada Serius Dilamar Setelah Itu Baru Dilihat Ternyata Mundur Dan Tidak Jadi Oleh Karena Itu Yang Tepat Yang Terbaik Nadar Itu Dilakukan Sebelum Melamar Nah Kemudian Kalau disini Penulis Membawakan Dua Hadis Tentang Masalah Nadar Kalau Di Buku Belia Ada Pol khidbati Wazifaf Belabawakan Enam Hadis Dan Ada Buku Yang Lain Yang Berjudul Al-Ahkam Al-Matlubah Fi Ru'yatil Maktubah Karya Samir Az-Zuhairi Disana Disebutkan Ada Tujuh Hadis Jadi Lengkapnya Ada Tujuh Hadis Seputar Nadar Ini Ada Tujuh Hadis Di Buku Al-Ahkam Al-Matlubah Fi Ru'yatil Maktubah Disampaikan Inilah Tujuh Hadis Yang Berasal Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Isinya Adalah Anjuran Nadar Melihat Wanita Yang Telah Dilamar Atau Akan Dilamar Hadis Yang Pertama Dari Abu Rairah Radul Anhu Abu Rairah Mengatakan Aku berada Di dekat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fa'atahu Rajulun Lantas Ada Seorang Yang Mendatangi Nabi Fa'akbarahu Lantas Orang Tersebut Mengkabarkan Kepada Nabi Annahu Tazawajam Ra'atan Minal Ansari Bahasanya Dia Kalau disini Kalau redaksi Hadisnya Dia Menikahi Seorang Wanita Ansar Dan yang Dimaksud Tazawajam Menikahi Adalah Hendak Menikahi Lantas Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Menyampaikan Kepadanya An-Nadar Ta'ilaiha Apakah Engkau Telah Melihatnya Maka Orang Tersebut Mengatakan Belum Maka Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Mengatakan Fadhab Fangduh Ileyha Pergilah Lihatlah Perempuan Tersebut Perempuan Yang Hendak Engkau Nikai Itu Fa'ina Fi'a'yunil Ansari Syai'ah Karena Sesungguhnya Ada Sesuatu Di Mata Ansar Dikeluarkan Oleh Muslim Dan Nasai Dari Jalur Yajid Ibn Kaisan Dari Abu Hazim Al-Asja'i Dari Abu Rayrah Radul Anhu Bihi Dengan Redaksi Di Atas Dan Yang Dimaksud Dengan Ada Sesuatu Di Mata Orang Ansar Ada Dua Penjelasan Dalam Masalah Ini Yang Pertama Penjelasan Pertama Mengatakan Wanita Ansar Itu Kecil Pula Matanya Itu Kecil Kurang Lebih Ada Yang Menerjemahkan Dengan Sipit Maka Jika Kebetulan Dapat Perempuan Yang Matanya Tidak Terbuka Lebar Cenderung Cenderung Sipid Maka Boleh Jadi Ada Laki-Laki Yang Suka Dan Ada Laki-Laki Yang Tidak Suka Penjelasan Yang Kedua Yang Dimaksud Dengan Sian Di Sini Adalah Azrak Lingkaran Di Bola Matanya Itu Berwarna Biru Tidak Berwarna Hitam Maka Nabi Minta Lihat Lihat Matanya Kamu Cocok Tidak Dengan Mata Sebagian Wanita Ansar Yang Bola Matanya Itu Lingkaran Di Bola Matanya Itu Tidak Hitam Namun Biru Boleh Jadi Ada Yang Merasa Menilai Bahasanya Lingkaran Bola Mata Biru Itu Cantik Boleh Jadi Laki-laki Yang Lainnya Menilai Kalau Lingkaran Di Bola Mata Itu Biru Tidak Cantik Cantik Itu Kalau Lingkaran Di Bola Matanya Hitam Sebagaimana Deskripsi Hurin Ain Yang Biasa Kita Terjemahkan Dengan Bidadari Hurin Ain Itu Maknanya Matanya Mata Yang Cantik Hurin Ain Yang Biasa Kita Terjemahkan Dengan Bidadari Itu Mata Yang Cantik Karena Makna Hurin Ain Itu Wanita Yang Matanya Yang Hitamnya Itu Sangat Hitam Dan Putihnya Sangat Putih Sehingga Kontras Itu Matanya Bidadari Maka Di Antara Kecatikan Yang Menonjol Dari Bidadari Bidadari Surga Adalah Matanya Yang Sangat Cantik Sebab Cantiknya Hitam Hitam Sangat Hitam Putih Sangat Putih Kemudian Hadis Yang Kedua Dala Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ida Khataba Ahad Dukum Mar Adah Jika Salah Satu Kalian Telah Melamar Perempuan Maka Redaksia Disini Menunjukkan Bahasanya Nadar Itu Setelah Melamar Hadis Hadis Yang Kedua Hadis Dari Sahabat Jabir Bin Abdillah Radul Anhum Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Mengatakan Ida Khataba Ahad Kumul Mar Atta Jika Salah Satu Kalian Melamar Perempuan Fa Inist Tata Ayang Dura Ila Mayada Ila Nikah Hiha Fal Yaf Al Maka Jika Salah Satu Kalian Mampu Untuk Melihat Hal Yang Mendorongnya Untuk Menikahinya Silahkan Dilakukan Jadi Catatan kaki Tidak Dijelaskan Lebih lanjut Siapakah Yang Merihatkan Disindiatkan oleh Imam Ahmad Dan Abu Dawud Kemudian Sebelum Kita Lanjutkan Tadi Tentang Di Mata Orang Ansar Ada Sesuatu Ada Faedah Dari Kitab Akhamul Matlubbah Firu'yatil Maktubah Ada Faedah Tentang Masalah Syai'an Terdapat Perselisian Apa yang Dimaksud Syai' Yang Nabi Katakan Di Hadis Disampaikan Al-Hafid Ibn Hajar Di Fatul Bari Terdapat Fi Riwayat Abu Awana Dalam Riwayat Abu Awana Dalam Mustahhat Dimaksud Dengan Syai'an Annahu Asir Raru Yaitu Matanya Berukuran Kecil Cenderung Sipit Fawal Mu'tamadu Karena Ini Ada Inilah Penjelasan Yang Ada Dalam Riad Yang Lain Fawal Mu'tamadu Maka Itulah Pendapat Yang Mu'tamat Yang Layak Untuk Dipegangi Maka Pendapat Maka Tadi Saya Sampaikan Ada Dua Pendapat Tentang Apa Itu Syai'an Yang Pertama Adalah Bula Matanya Tidak Lebar Matanya Tidak Lebar Namun Kecil Kemudian Pendapat Yang Mengatakan Ini Lingkaran Di Bula Matanya Itu Biru Dari Dari Dua Pendapat Pendapat Yang Mu'tamat Yang Layak Untuk Jadikan Pegangan Dan Diikuti Adalah Pendapat Yang Mengatakan Yang Dimaksud Dengan Syai'an Adalah Matanya Kecil Kenapa Itu Yang Mu'tamat Karena Inilah Yang Terdapat Dalam Riwayat Yang Lain Yang Bisa Kita Jadikan Sebagai Riwayat Penjelas Yaitu Riwayat Abu Awana Kemudian Kembali Ke Sifat Zawja As-Saliha Wahada Dan Ini Kegiatan Nadar Khusus Untuk Wajah Dan Dua Telapak Tangan Demikian Yang Menjadi Pendapat Jumhurul Ulama Mahirtas Para Ulama Dengan Penjelasan Melihat Wajah Untuk Mengtai Kecantikan Karena Tolak Ukur Kecantikan Itu Tolak Ukur Kecantikan Wanita Itu Wajah Nya Laki-laki Tidaklah Menilai Perempuan Itu Cantik Dengan Dengan Telapak Kakinya Atau Telapak Tangannya Namun Menilai Cantik Dengan Wajahnya Kemudian Yang Yang Kedua Adalah Dengan Melihat Telapak Tangannya Maka Dengan Melihat Telapak Tangan Maka Bisa Dilihat Apakah Perempuan Ini Gemuk Ataukah Tidak Tangannya Itu Lentik Ataukah Besar-besar Kelihatan Dari Dari Tangannya Demikian Juga Terlihat Dari Tangannya Wanita Ini Biasa Masak Ataukah Tidak Kalau Dia Pelihara Kuku Kukunya Panjang-panjang Ini Pasti Bisa Dipastikan Dia Tidak Pernah Motong Cabi Dan Teman-temannya Karena Kukunya Panjang-panjang Tidak Tidak Pernah Masak Dan Biasa Latihan Masak Demikian Ulama Fikih Mengatakan Lihat Telapak Tangannya Untuk Melihat Khusubah Kesuburannya Dan Itu Pun Bersarat Mantifai Syahwati Dan Memandang Ketika Itu Adalah Tanpa Syahwat Tanpa Syahwat Baik Lelakinya Yang Tergoda Ataukah Perempuannya Yang Tergoda Oleh Karena Itu Amnul Fitnah Ini Terwujud Manakala Keduanya Tidak Berduaan Dan Yang Terbaik Manakala Ditemani Oleh Perempuan Ditemani Oleh Mahram Namun Jika Kondisi Tidak Memungkinkan Maka Minimal Ada Yang Nemani Sehingga Ada Orang Yang Baik Orang Yang Terpercaya Yang Menemani Sehingga Aman Bisa Dipastikan Aman Tidak Ada Kholwah Berduaan Dan Dipastikan Aman Kemudian Dan Tidak Diperbolehkan Mengulang-ulang Kegiatan Melihat Dengan Model Yang Tersebar Di Zaman Ini Tentu Yang Beliau Maksudkan Adalah Model Nazar Yang Tersebar Di Negeri Belia Penulis Buku Ini Orang Mesir Yang Tersebar Di Mesir Gimana Itu Model Nazar Yang Tersebar Di Masyarakat Negeri Mesir Min Julu Sil Khotibin Fi Khulwatin Syar'iyadin Itu Lelaki Yang Melamar Itu Duduk Bersepi Sepi Nah Karena Dalam Rangka Menikah Maka Berduaannya Disebut Dengan Khulwah Syar'iyah Berduaan Yang Syar'iyah Yang Tentu Ini Satu Label Yang Tidak Benar Atau Bentuknya Keduanya Pergi Bareng Ilah Syawar'iyah Ke Jalan Raya Waturqah Dan Melewati Berbagai Macam Jalan Lita Nazuhi Untuk Wisata Ini Tidak Benar Atau Takraru An-Nadar Ba'dal Muhafaqati Alal Khidbati Atau Mengulang-ulang Melihat Lagi Ketemu Lagi Melihat Lagi Setelah Mendapatkan Persetujuan Dalam Lamaran Setelah Lamaran Si Laki-laki Di Iyakan Kemudian Bulat-balik Janjian Ketemuan Maka Ini Satu Hal Yang Tidak Boleh Sampai Terjadi Akad Nikah Di Antara Keduanya Ada Pun Tindakan Ammatil Mazahir Ada Pun Fenomena Itu Yang Telah Disebutkan Falatajusubimaratin Maka Sama sekal Tidak Diperbolehkan Bahkan Itu haram Dengan Sangat Haram Kenapa Sangat Haram Lima Fiham Tahayu'i Tahayu'ati Asbab Fasadi Waradilati Karena Dalam Tindakan Tersebut Menyiapkan Dan Memudahkan Sebab-sebab Terjadinya Kerusakan Dan Tindakan Yang Hina Betapa Banyak Kami Mendengar Terjadinya Kejahatan Jara'im Kejahatan Waka'at Terjadi Disebabkan Bermudah-mudah Ini Kenapa Terjadi Bermudah-mudah Semacam Ini Yang Pertama Ini Terjadi Karena Minal Maktubati Wa Ahliha Minjihadin Dari Pihak Perempuan Dan Keluarga Perempuan Dari Satu Sisi Yang Kedua Keberanian Dan Kelancangan Pihak Laki-laki Yang Melamar Di Sisi Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Was-was Dan Godaan Setan Dari Sisi Yang Ketiga Maka Pelanggaran Dalam Masalah Nadar Dan Kondisi Kegiatan Setelah Nadar Itu Karena Tiga Pengaruh Ini Bisikan Setan Laki-lakinya Juga Tidak Tahan Godaan Merasa Ini Sudah Setengah Halal Karena Sudah Dilamar Sehingga Boleh Balik Dilihat Dan Janjian Ketemuan Untuk Lihat Kemudian Yang Ketiga Karena Pihak Perempuan Atau Keluarga Perempuan Yang Bermudah Mudah Di Pembahasan Ini Tidak Disebutkan Bagaimanakah Teknis Real Acara Nadar Maka Ulama Berselisih Pendapat Bolehkah Nadar Tanpa Sepengetahuan Si Perempuan Apakah Nadar Itu Harus Sepengetahuan Pihak Perempuan Ataukah Boleh Tanpa Sepengetahuan Pihak Perempuan Dalam Hal Ini Ulama Berselisih Pendapat Perselisian Ini Bisa Kita Simpulkan Dari Penjelasan Imam Nawawi Rahim Allah Disarah Belia Untuk Sahih Muslim Belia Mengatakan Madhab Kami Yaitu Syafi'i Madhab Malik Ahmad Wal Jumhur Dan Pendapat Maritas Para Ulama Tidak Disaratkan Bolehnya Nadar Harus Dengan Sepengetahuan Dan Seridah Pihak Perempuan Bela Bela Huda Fik Fik Flatihah Bahkan Boleh Baginya Melihat Dalam Keadaan Dia Tidak Tahu Kalau Dilihat Min Ghair Tak Demi Ilamin Tanpa Ada Pembertahuan Terlebih Dahulu Ini Kata Maritas Para Ulama Boleh Nadar Tanpa Janjian Terlebih Dahulu Dan Tanpa Sepengetahuan Pihak Perempuan Kalau Dia Dinadar Boleh Jadi Perempuannya Itu Kerja Sebagai Penjaga Toko Maka Ada Laki-laki Yang Minat Untuk Dan Ingin Melamarnya Karena Katanya Dia Setiap Nikah Namun Belum Ada Yang Lamar Maka Ada Seorang Laki-laki Yang Datang Ketoko Tersebut Ya Pura-pura Beli Tapi Memang Sungguhan Beli Datang Kelihatannya Tujuannya Untuk Beli Sesuatu Padahal Tujuannya Untuk Nadar Mbak Yang Ada Di Kasir Wanita Yang Jaga Di Kasir Atau Di Jaga Di Kasir Misalnya Nah Ini Boleh Menurut Mengirtas Para Ulama Namun Imam Malik Mengatakan Saya Tidak Menyukai Berarti Saya Melarang Nadar Ketika Pihak Perempuan Tidak Tau Kenapa Alasannya Jika Nadar Itu Tanpa Sembutan Perempuan Maka Dikhawatirkan Pandangannya Tertuju Kepada Aurat Yang Tidak Boleh Dilihat Dan Dari Imam Malik Terdapat Versi Yang Lain Berarti Imam Malik Punya Tiga Versi Yang Mengatakan Tidak Boleh Nadar Kecuali Dengan Seijin Pihak Perempuan Dan Ini Ada Pendapat Yang Lemah Karena Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Telah Mengizinkan Nadar Secara Mutlak Tanpa Mempersaratkan Harus Meminta Izin Kepadanya Maka Perkenaan Dengan Nadar Itu Harus Dengan Sepengetahuannya Nadar Formal Ataukah Tidak Ini Satu Yang Dipersisikan Ulama Dan Yang Benar Pendapat Jumhur Atau Mayurtas Para Ulama Yang Membolehkan Nadar Tanpa Sepengetahuan Pihak Perempuan Yang Dinadar Kemudian Tentang Teknis Detail Teknis Serial Kegiatan Nadar Saya Jumpai Dua Dua Referensi Tentang Hal Ini Dan Ingin Saya Bacakan Di Kesempatan Siang Hari Teknis Nadar Yang Pertama Keterangan Yang Saya Dapatkan Dalam Buku Karya Syek Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Penulis kitab Minhajul Muslim Yang telah Wafat Rahim Allah Ta'ala Di kitab Belia Berjudul Faslul Khitabi Filmar Ati Wal Hijabi Ya Belia Katakan Di Bukunya Tersebut Disampaikan oleh Saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Rahim Allah Ta'ala Bolehnya Laki-laki Pelamar Melihat Wanta yang Dilamar Supaya Lebih Mendorong Terwujudnya Rasa Cinta Dan Langgengnya Rumah Tangga Adalah Satu Perkara Yang Disepakati Di Antara Komuslimin Hal itu Karena Rasul Sallallahu 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 Mengizinkan Hal itu Namun Penulis Itu Penulis Yang beliau Bantah Itu Ingin Menginginkan Berbeda Dengan Apa yang Dienginkan Al-Allah Dan Rasul Maka Penulis Ingin Bahasa Nadar Semata-mata Bertemu Tanpa Batasan Tanpa Syarat Maka Boleh jadi Berjumpa Dengannya Sendirian Berduaan Lantas Dia melihat Perempuan Tersebut Dan Boleh jadi Dia membawa Pergi Perempuan Itu Dan Berduaan Dengannya Selama Beberapa Hari Bahkan Beberapa Bulan Maka Jika Demikan Nadar Yang Dimaksudkan Maka Ini Satu Hal Yang Tidak Diinginkan Oleh Rasul Sallallahu Alih Sallallahu Dan Perhatikan Perkataan Beliau Sedangkan Yang Diinginkan Dengan Nadar Oleh Allah Rasulnya Dan Orang-orang Yang Beriman Gambarannya Adalah Sebagai Berikut Lelaki Pelamar Duduk Bareng Bersama Wali Dari Perempuan Yang Hendak Dilamar Duduk Bareng Di Ruang Tamu Duduk Bareng Dan Ngobrol Kemudian Kemudian Perempuan Yang Mau Dilamar Itu Lewat Di Hadapan Keduanya Walinya Dan Lelaki Yang Mau Melamarnya Antas Lelaki Yang Melamar Melihat Dari Perempuan Itu Yang Dia Perlukan Untuk Mengenalinya Berupa Pendek Ataukah Tingginya Putih Ataukah Hitam Gemuk Ataukah Kurus Cantik Ataukah Jelek Dan Itu Jemaah Lihat Di Sekali Pertemuan Tidaklah Melihat Perempuan Tersebut Setelah Itu Jika Ditakdirkan Di Antara Keduanya Terjadi Pernikahan Maka Dia Pun Melihat Perempuan Tersebut Pada Saat Melakukan Akad Nikah Bersamanya Ini Gambar Deskripsi Acara Nadar Dari Syek Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Orang Yang Ingin Kenalan Dengan Seorang Perempuan Yang Kenal Dia Datang Bertamu Di rumah Si Perempuan Kemudian Ngobrol Dengan Kakaknya Kakak Si Perempuan Atau Dengan Bapaknya Pada Saat Asyik Ngobrol Maka Perempuan Yang Mau Di Nadar Itu Diminta Untuk Lewat Sehingga Bisa Dipandang Oleh Si Laki Laki Ini Maka Lewat Di Hadapan Keduanya Nanti Dari Lewat Maka Kelihatan Wajahnya Putih Dan Tidaknya Orangnya Karena Lewat Diketahui Tinggi Dan Tidaknya Ini Bisa Terlihat Gemus Dan Kurus Nah Itu Pada Saat Perempuan Ini Lewat Lewat Pelan Maka Si Perempuan Bisa Lihat Laki Laki Itu Sekilas Dan Laki Laki Itu Bisa Lihat Pihak Perempuan Tersebut Ini Teknis Yang Pertama Namun Teknis Yang Teknis Yang Pertama Ini Meskipun Dikatakan Oleh Penulis Bahasanya Inilah Yang Diinginkan Oleh Allah Dan Rasul Namun Ini Kalimat Yang Kurang Tepat Karena Di Teknis Yang Pertama Ini Yang Terlihat Tidak Begitu Jelas Si Perempuan Juga Tidak Bisa Melihat Dengan Jelas Orang Yang Akan Lamarnya Karena Dia Lihat Jalan Malah Nabrak Kursi Nabrak Apanya Sehingga Dia Tidak Bisa Maksimal Melihat Calon Suaminya Demikian Juga Si Laki-laki Tidak Bisa Melihat Secara Sempurna Atau Secara Maksimal Perempuan Yang Akan Dia Jadikan Sebagai Istri Kemudian Ibu Dari Anak Anak Kemudian Keteran Yang Kedua Tentang Teknis Nadar Saya Dapatkan Di Syah Samir Az-Zuhairi Hafiz Allah Ta'ala Dan Disamping Beliau Menawarkan Model Nadar Beliau Menyinggung Model Nadar Yang Dan Mengkritik Model Nadar Yang Disampaikan Dan Disebutkan Abubakar Jabir Al-Jazairi Beliau Mengatakan Dalam Teknik Bahasa Arab Walladzi Yaf'aluhul Ba'dul Yawma Min Mururi Mar'ati Amam Ar-rajuli Hua Wa Ingkana Akhafa Dararan Wa Afdola Halan Min Adami Ru'yatih Ha Mutlaqan Ila Anam Maqasida Ru'yati Tafutu Bi Hadal Fi'li Fannabiyu Sallallahu Assalam Yakulu Undur Ilayha Fa'inna Fi'ayun Al-ansari Shaya Wahada Nadar Layatim Fi'hadil Halati Itla Ya'arifu Rajulu Minha Ila Tulaha Kama Annaha Tahrum Al-mar'ata Min Haqqih Ha Fi Ru'yatih Aytad Maka Bila kritik Model Ru'yah Sebagaimana Yang Tadi Saya Bacakan Dari Perkataan Sya'abubakar Jabir Al-Jazairi Berkatakan Apa yang dilakukan Sebagian orang Di zaman ini Itu pihak perempuan Diminta lewat Di depan laki-laki Meskipun Lebih ringan Bahayanya Daripada nikah Tanpa nadar Dan lebih baik Daripada Tanpa Lihat terlebih dahulu Langsung akad nikah Ilahkan Tetapi Tujuan Melihat Itu hilang Kalau praktek Realnya Semacam ini Karena Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Mengatakan Lihat calonmu Karena di matanya Orang ansar Ada sesuatu Maka Dalam kegiatan Nadar Itu bisa Sampai Melihat Dan memastikan Bentuk Matanya Hitam Mata Hitam Bundaran hitam Di matanya Itu bisa Ditentukan Maka Berdasarkan Hadis ini Yaitu Bahasanya Yang namanya Nadar Itu bisa Melihat Mata Wanita Yang dinadar Wadhan Nadar Ulayatimu Fihadil Halati Nadar Sebagaimana Disampaikan Di hadis ini Tidak Akan Terwujud Kalau Model Nadarnya Cuma Seperti Itu Karena Laki-laki Tidak Mengetahui Dari si Perempuan Kecuali Cuma Tingginya Tinggi Sedang Cendrum Pendek Itu yang Didapat Hal-hal Yang lainnya Kurang Didapatkan Alasan Yang lainnya Sebagaimana Pihak Perempuan Tidak Mendapatkan Haknya Untuk Bisa Melihat Si Laki-laki Padahal Sebagaimana Laki-laki Perlu Melihat Perempuan Sehingga Nanti Bisa Serk Dan Tidak Maka Pihak Perempuan Perlu Lihat Laki-laki Untuk Tahu Serdan Tidaknya Maka Disamping Bila Mengkritik Model Jumat Lewat Kemudian Memberikan Penawaran Namun Sebelum Memberikan Penawaran Beliau Memberikan Taksil Taksil Keilmu Dalam Masalah Ini Beliau Katakan Penulis Kitab Al-Ahkam Al-Matlubah Fi Ru'iyat Til Maktubah Mengatakan Bahasanya Hadis ini Menunjukkan Bahasanya Tata Cara Khutbah Itu Tidak Menunjukkan Begitu Nasar'i Yang Menunjukkan Kalau Nadar Yang Benar Seperti Ini Selain Itu Salah Itu Tidak Teknis Nadar Beliau Simpulkan Wa Innama Al-Asul Al-Am Huwa Sedangkan Sedangkan Detail Tentang Tata Cara Maka Itu Diserahkan Kembali Kepada Manusia Jadi Jadi Yang 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 Penting Maksud Dari Nadar Itu Terwujud Tanpa Ada Pelanggaran Syariat Itu Yang 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 Paling Penting Setelah Memberikan Taksil Semacam Ini Penulis Kitab Al-Akhamat Lubah Kemudian Memberikan Penawaran Tentang Model Ideal Ajaran Nadar Wa Afdalul Halati Indi Dan Teknis Nadar Yang Terbaik Menurutku Adalah Seorang Laki-laki Yang Mau Melamar Pergi Ke Rumah Wanita Yang Hendak Dilamar Antara Laki-laki Dengan Perempuan Yang Mau Dilamar Dengan Ditemani Oleh Mahrum Pihak Perempuan Maka Dalam Dengan Tata Cara Semacam Ini Maka Pihak Laki-laki Mampu Untuk Melihat Dari Diri Perempuan Hal Yang Mendorong Untuk Menikahi Perempuan Tersebut Karena Dia Bisa Melihat Melihat Wajahnya Melihat Dua telapak Tangannya Melihat Penampilannya Dan Memungkinkan Bagi Si Laki-laki Untuk Ngobrol Dengannya Dari Hasil Abrolan Tersebut Bisa Diketahui Sejauh Mana Kualitas Agama Si Perempuan Ini Dan Bagaimana Bagusnya Respon Bagusnya Tutur Katanya Dan Dari Pertanyaan Ada Diketahui Apakah Wanita Yang Berakal Ataukah Wanita Yang Terlalu Perasa Dan Ini Model 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 Yang Paling Model 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 Yang Ditawarkan Dan Menurut Penulis Ahkam Al-Matul Bagaimana Model Model Yang Paling Baik Dan Kami Katakan Bahasanya Insyaallah Yang Paling Baik Itu Seperti Yang Disampaikan Oleh Penulis Detail Dialognya Ini Perlu Pengarahan Ini Maka Seorang Laki-laki Perlu Dilontarkan Dan Disampaikan Pada Saat Acara Nata Demikian Juga Perempuan Perlu Tahu Hal-Hal Apa Yang Perlu Ditanyakan Saat Nador Dan Diantara Hal Yang Patut Untuk Dicatat Oleh Laki-laki Hal Yang Patut Untuk Ditanyakan Pada Saat Melamar Perempuan Atau Pada Saat Nador Diantara Hal Yang Patut Untuk Ditanyakan Adalah Gimana Siklus Hid Apakah Rutin Atau Rutin Atau 6 Bulan Sekali Baru Hai 2 Bulan Sekali Karena Jika Siklus Hid Itu Rutin Teratur Maka Wanita Ini Cenderung Bisa Berpotensial Sebagai Wanita Yang Suburahim Lain Hanya Jika Hid Nya 2 Bulan Sekali 3 Bulan Sekali 4 Bulan Sekali 6 Bulan Sekali Misalnya Nah Ini Materi Apa Yang Perlu Ditanyakan Saat Nador Ini Baik Oleh Laki Laki Atau Pihak Perempuan Ini Perlu Panduan Perlu Panduan Untuk Mendapatkan Panduannya Bisa Bertanya Dengan Senior Bertanya Dengan Yang Sudah Berumah Tangga Dan Satu Hal Yang Baik Jika Ada Orang Yang Membuat Tulisan Tentang Hal Ini Dan Saya Lihat Di Dunia Maya Ada Panduan Pertanyaan Untuk Untuk Pihak Perempuan Tapi Belum Ada Sepertinya Panduan Pertanyaan Untuk Pihak Laki-laki Saat Acara Nador Ini Laki-laki Juga Perlu Perlu Mendapatkan Panduan Tentang Hal Ini Satu Hal Yang Bagus Jika Ada Yang Mau Menuliskannya Demikian Assalamuala Ala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wassabi Wassalam Bagaimana Hukum Akad Nikah Secara Online Karena Keadaan Yang Tidak Memungkinkan Untuk Hadir Secara Langsung Akad Nikah Secara Online Itu Tidak Disetujui Dan Tidak Diridai Oleh Mayoritas Parulama Fikir Kontemporer Jumur Ulama Fikir Kontemporer Melarangnya Solusi Yang Saya Tawarkan Adalah Wakalah Dalam Akad Nikah Maka Bisa Jadi Walinya Yang Mewakilkan Atau Penganten Laki-lakinya Yang Mewakilkan Diwakilkan Pada Orang Yang Ada Disana Boleh Jadi Itu Keluarga Pihak Perempuan Jadi Pihak Penganten Laki-laki Pasrah Nanti Tolong Wakilkan Saya Dalam Akad Nikah Sehingga Nanti Wakil Penganten Laki-laki Mengatakan Kalau Dalam Bahasa Indonesia Saya Terima Nikahnya Fulana Binti Fulan Dengan Mahar Sekian Untuk Jangan Untuk Saya Namun Untuk Teman Saya Yang Bernama Fulan Bin Fulan Atau Yang Pengalah Adalah Walinya Walinya Pasrah Kepada Ustadz Atau Wakalah Kepada Ustadz Di Daerah Penganten Laki-laki Atau Kepada Keluarga Dari Penganten Laki-laki Atau Kepada Petugas KUA Dan Ini Aman Tidak Model Wakalah Semacam Ini Lebih Aman Dan Tidak Diperselisihkan 6 Yang Berikutnya Saya Kan Kita Diwajibkan Untuk Ngurut Sama Orang Tua Tapi Dalam Satu Perkara Kita Memiliki Pendapat Yang Berbeda Misalnya Memilih Istri Atau Suami Orang Tua Mengesahkan Tidak Boleh Menikah Misalnya Saya Sunda Tidak Boleh Menikah Dengan Suku Orang Jawa Dengan Alasan Katanya Banyak Orang Yang Dikenalnya Tidak Langgan Kalau Menikah Dengan Suku Jawa Apakah Anggapan Tersebut Harus Kita Taati Apakah Itu Termasuk Toyur Mohon Penjelasannya Termasuk Toyur Apakah Termasuk Tata Toyur Nikah Dengan Suku Tertentu Kalau Nanti Suku Ini Nikah Dengan Suku Ini Nanti Keadaannya Demikian Maka Bisa Jadi Termasuk Toyur Yang Terlarang Kemudian Tentang Beda Kriteria Calon Istri Ata Calon Suami Apakah Wajib Ditaati Jawabannya Ada Kaedah Dalam Masalah Ini Kaedah Mengatakan Sesuatu Yang Real Manfaat Bagi Anak Dan Itu Tidak Memberikan Dan Tidak Jadi Madarat Bagi Orang Tua Anak Tidak Wajib Taat Jadi Jika Anak Sudah Terlanjur Jatuh Cinta Dengan Orang Dari Suku Yang Tidak Dijuka Bapak Bapak Terlanjut Jatuh Cinta Dan Nanti Setelah Nikah Mereka Akan Hidup Mandiri Tidak Bareng Dengan Orang Tua Dan Tidak Akan Mengganggu Orang Tua Maka Pada Dasarnya Ini Manfaat Bagi Anak Dan Tidak Menurut Pada Orang Tua Seandainya Anak Tidak Nurut Maka Apa Dalam Hal Semacam Ini Amin Bagi Yang Belum Menikah Gimana Tips Untuk Bisa Lebih Menudukan Pandangan Maka Tips Pokoknya Adalah Merakobat Merasa Takut Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang Kedua Al Khawfu Min Allah Besarnya Rasa Takut Kepada Allah Itu Dua Tips Pokok Yakin Kalau Allah Melihatnya Kemudian Yang Kedua Besarnya Rasa Takutnya Kepada Allah Azza Wajalla Nah Nah Terakhir Sat Sat Nadal Melihat Wajah Akwat Itu Berapa Menit Ya Sat Dan Cara Tahu Akwat Itu Akhidah Melihatnya Seperti apa Cara Tanya Gimana Berapa Menit Untuk Kemudian Nadal Tidak Dibatasi Menit Tertentu Namun Seperlunya Secukupnya Sampai Terlihat Jelas Oh Jelas Wajahnya Demikian Dahinya Seperti Ini Alisnya Seperti Ini Matanya Seperti Ini Hidungnya Seperti Ini Saya Cocok Dan Tidak Dengan Wajah Semacam Itu Dan Ketika Seorang Itu Lihat Kemudian Habis Lihat Kemudian Dia Palingkan Pandangan Setelah Itu Dia Lupa Kayak Apa Tadi Wajahnya Maka Boleh Diulang Kemudian Kembali Dilihat Sebelum Meninggalkan Tempat Nadal Sampai Dia Betul Betul Mengerti Bagaimana Keadaan Wanita Yang Yang Dilihat Dan Nanti Bisa Memutuskan Lanjut Ke Kejenjang Berikutnya Ataukah Tidak Kemudian Pertanyaan Pertanyaan Apa yang Perlu Diajukan Sebagai Pertanyaan Pertanyaan Pemancing Untuk Mengetahui Keadaan Si Perempuan Maka Respon Saya Dalam Masalah Ini Tanya Secara Offline Kepada Senior Dalam Masalah Ini Kawan Yang Sudah Sudah Berumah Tidak Tahu Apa Yang Perlu Ditanya Tapi Kalau Ada Buku Panduan Dalam Masalah Ini Satu Hal Yang Bagus Dan Tadi Saya Sarankan Mungkin Ada Dari Pemirsa Atau Penyimak Kajian Ini Ada Yang Mau Ber Kelapangan Hati Untuk Menuliskan Hal-hal Yang Untuk Membantu Para Jumlu-jumlu Ini Bujang-bujang Jumlu Ini Gimana Tanya Pertanyaan Apa Yang 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 Sopan Yang Bagus Untuk Ditanyakan Saat Kegiatan Nadar Untuk Mengetahui Kualitas Agama Untuk Mengetahui Kesehatannya Untuk Mengetahui Bigron Bigron Dan Masa Lalunya Kemudian Untuk Mengetahui Bagaimana Kesiapannya Ini Satu Hal Yang Baik Jika Ada Orang Yang Berkenan Untuk Menuliskannya Sehingga Bisa Jadi Panduan Jadi Alat Bantu Untuk Bagi Banyak Jumlu-jumlu Bujang-bujang Jumlu Di Tempat Kita Ini Ada Seorang laki-laki Minta Pada Seorang perempuan Untuk Cerita Tentang Berbagai Hal Tentang Dirinya Cuma Sekedar Untuk Kenal Dan Tidak Untuk Melamar Tidak Boleh Untuk Apa Itu Itu Bagian Itu Bukan Satu Hal Yang Penting Untuk Maka Menhusni Islam Tanda Baik Keislaman Tanda Berkualitas Keislaman Meninggalkan Sesuatu Yang Bukan Urusannya Dan Menanyakan Hal Ini Dan Pengen Tahu Hal Ini Kepo Dengan Hal Yang Dia Tidak Perlu Ini Satu Hal Yang Tidak Boleh Orang Yang Islam Berkualitas Akan Meninggalkan Hal Semacam Ini Apakah Diperbolehkan Melihat Rambut Jalan Istri Dan Pergelangan Kaki Ke bawah Melihat Rambut Jalan Atau Telapak Kaki Ulama Berselisih Pendapat Pendapat Yang Paling Tepat Dalam Masalah Ini Pendapat Yang Dipilih Syekh Al-Albani Rahim Allah Ta'ala Belik Katakan Jika Nadarnya Itu Nadar Resmi Formal Perempuannya Tahu Maka Itu Tidak Boleh Jika Nadarnya Nadar Ngintip Dia Sudah Permitan Sama Walinya Saya Pengen Ngintip Anak Anda Ketika Masak Di Dapur Maka Kemudian Dia Lihat Rambutnya Atau Dia Lihat Telapak Kakinya Maka Boleh Demikian Rincian Yang Disampaikan Oleh Syekh Al-Albani Rahim Allah Ta'ala Di Kitab Lihat Fatawal Madinah Dan Itulah Pendapat Yang Paling Tepat Dalam Masalah Ini Satu Lagi Lebih Baik Lebih Baik Kapan Membicarakan Mengenai Nanti Tinggal Dimana Dengan Jawa Istri Atau Berdiskusi Apakah Pada Saat Datang Madinah Kapan Membahas Tentang Dimana Kita Nanti Tinggal Saat Saat Madinah Sendiri Atau Setelah Dalam Bahasa Jawa Rembuk Tua Membawa Keluarga Yang Tepat Biar Nyaman Tidak Ada Masalah Ya Dibicarkan Di Awal Dibicarkan Di Awal Karena Kalau Sudah Rembuk Tua Kemudian Nanti Ternyata Masalah Ini Jadi Masalah Tentu Tidak Baik Sehingga Lebih Baik Di Ada Kejelasan Belak-belakan Di Awal Laki-laki Mengatakan Pada Perempuan Saat Dialog Saat Nadar Kedepan Saya Ingin Tinggal Di Sini Kira-kira Bersedia Tidak Jika Saya Ajak Untuk Tinggal Di Sini Demikian Subhanak Allahum Wabiham Tika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Atubu Ilai Tidak